Nih, kemarin Panitia yang ngoling untuk kita jalan-jalan bareng Haryanto Tesalju Guys, Bromo Sudah sampai mana, Mas? Kita sudah sampai di rumah makan Rosalia Indah Tapi, tapi bisnya Agak gimana gitu ya? Terima kasih Pagi ini jam 6 Kita sudah sampai di KM 680 Sekitaran Nganjuk Kertosono Dan sekarang yang Jadi drivernya adalah Mas Aris Mas Arisnya Mbak Lydia Eh Mbak Kinan Oke sekarang kita sudah sampai di Gerbang Tolpakes Kita break sebentar Karena tadi ada yang sudah kebelet banget Kebelet banget Sampai Mas Aris Bercegah sih Biar nyampe nya sini cepat Tapi disini cuma ada Satu toilet Jadi ngantri Ngantri Kita harusnya nyampe itu jam Tujuan Tapi kita setengah lapan baru nyampe sini Kurang lebih 15 sampai 30 menit lagi Sampai Rest area tumpangnya Sebelum kita naik Ke Bromo Wah Banyak bis-bis Akap disini ya Selamat men müssen ya Sampai disini ya Sampai disini ya Sampai disini ya Sampai ada� ringan Buk � Sedul Ku LED Sampai disini ya Sampai disini ya Sampai disini ya Reklamai di kita sarapan dulu monggo bebas disini ada beberapa warung yang bisa untuk sarapan terus nanti setelah sarapan langsung naik jeep masing-masing udah disiapkan Oke kita jam setengah sembilan sampai di kebun mesem pos pertama untuk naik jeep untuk nyampe sini kita keluarnya tadi pintu tol Pakis KM 93 tol Malang sebenarnya banyak banget pintu tol eh pintu tol pintu menuju ke Bromo tapi saat ini kita memilih untuk ditumpang ini ini teman-teman nyalain mau sarapan habis itu gas jip-jipan peserta udah dibagi jip merah kuning putih dua sama dua puluh sekarang kita naik yang ini yuk gas oke teman-teman sekarang kita otw ke Bromo kesiangan kesiangan disini aku bareng dari teman-teman Toyota ya Toyota ya Toyota nah dari sini perjalanan dilanjutkan menggunakan jip peserta sudah dibagi dengan jipnya masing-masing ada yang merah ngkrem kuning putih dan lain sebagainya lah pokoknya ada lima jip dan tujuan awal kita yaitu ke bukit teletabis setelah itu ke padang pasir alias pasir berbisik lalu terakhir ke kawah Bromo tapi dikarenakan hari sudah siang perjalanan wisata ini hanya sampai ke deketnya kawah Bromo karena kalau naik ke kawahnya akan memakan waktu lagi dan obyek selanjutnya pun tidak akan terkejar sehingga tidak ada dari peserta yang naik sampai kawah potrek 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 oke bebas satu dua baik ya Terima kasih. 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 Tapi dikarenakan hari sudah siang, perjalanan wisata ini hanya sampai ke deketnya Kawah Bromo. Karena kalau naik ke Kawahnya akan memakan waktu lagi dan obyek selanjutnya pun tidak akan terkejar. Selepas istirahat sejenak dan bersih-bersih di hotel di kawasan Batu Malang, setelah perjalanan dari Jakarta menuju Bromo dan seharian eksplor ke Bromo, malam harinya kita ke Batu Night Spectacular. di sini peserta bisa menikmati banyak wahana berhiaskan kelip lampu dengan harga yang cukup terjangkau. selfie selfie dan sekalian untuk makan malam hari pertama di Batu, hari pertama di Batu alias hari kedua piknik ke Bromo Malang Batu ini selesai sudah. terakhir terakhir kita ke BNS. Setelah ini kita balik ke hotel, yuk! Terakhir kita ke hotel, yuk! Terakhir kita ke hotel, yuk! Terakhir kita jalan-jalan rumput! Terakhir kita ke hotel, yuk! Terakhir, yaaah! Terima kasih telah menonton!